Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebanyakan ahli geologi masih mempertanyakan soal lempeng tektonik Model yang menjelaskan bagaimana permulaan planet manusia ini terbentuk Lebih dari 40 tahun kemudian, banyak teka-teki masih tersisa tentang bumi Yang masih belum diketahui atau sedang dicari jawabannya oleh para ilmuwan hingga saat ini Oke langsung saja kita simak 7 misteri terbesar tentang bumi yang belum terpecahkan Air di Bumi Para ilmuwan berpikir bahwa bumi adalah batu kering setelah menyatu pada 4,5 miliar tahun yang lalu Jadi, dari mana bahan kimia esensial ini H2O berasal? Jawabannya mungkin berasal dari sistem pengiriman antar bintang dan dari dampak masif sekitar 4 miliar tahun yang lalu Di hantam asteroid es, bumi bisa mengisi kembali reservoir, danau atau wadu yang digunakan untuk menyimpan air Selama periode ini yang disebut Lead Heavy Bombardment Namun, permulaan munculnya air bumi masih menjadi tanda tanya Karena begitu sedikit batuan yang tersisa dari periode tersebut Isi Inti Bumi Untuk sementara, komposisi inti bumi yang tak terjangkau adalah misteri yang belum terpecahkan Setidaknya sejak tahun 1940-an Dengan meteorit sebagai proksi, para ilmuwan mengukur keseimbangan asli mineral esensial planet ini Dan mencatat zat apa saja yang hilang Besi dan nikel yang tidak ada di kerak bumi seharusnya berada di inti Akan tetapi, pengukuran gravitasi pada 1950-an mengungkapkan perkiraan itu tidak benar Inti bumi bila demikian menjadi terlalu ringan Sampai sekarang, para peneliti masih terus menebak elemen mana yang menyebabkan defisit kepadatan di bawah kaki kita Mereka juga bingung oleh pembalikan periode dalam medan magnet bumi Yang dihasilkan oleh besi cair yang mengalir dari inti luar Apakah tabrakan besar antara bumi dan protoplanet seukuran Mars adalah awal mula terciptanya bulan? Tidak ada konsensus universal pada teori benturan ini Karena beberapa detail tidak terungkap dengan baik Misalnya, komposisi kimiawi dari bulan dan bumi sangat dekat Sehingga menunjukkan bahwa bulan lahir dari bumi Bukan dari peristiwa tabrakan terpisah Namun, bumi yang berputar cepat bisa saja melemparkan cukup batu cair selama benturan tersebut Yang kemudian membentuk bulan yang mirip secara kimiawi dengan bumi Asal mula kehidupan Komponen kehidupan yang paling mendasar seperti asam amino dan vitamin Telah ditemukan pada butiran es di dalam asteroid Dan di lingkungan paling ekstrim di bumi Mencari tahu bagaimana bagian-bagian ini bergabung Untuk membentuk kehidupan pertama adalah salah satu rintangan terbesar biologi Tidak ada jejak fosil langsung dari penghuni pertama bumi Sehingga menyulitkan ilmuwan untuk menentukan kehidupan awal di bumi Dari mana oksigen datang? Para peneliti masih mencari tahu tentang cyanobacteria Makhluk mikroskopis yang membantu mengubah atmosfer bumi secara radikal Mereka memompak oksigen sebagai limbah Dan mengisi langit dengan oksigen untuk pertama kalinya sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu Namun batuan yang ada di bumi mengungkapkan kadar oksigen melaju naik dan turun Seperti roller coaster selama 3 miliar tahun silam Sampai pada akhirnya stabil di sekitar periode kambrium Sekitar 541 juta tahun yang lalu Jadi apakah bakteri tersebut meningkatkan udara atau adakah faktor lain? Belum ada satupun penelitian yang memastikannya hanya sebatas perkiraan saja Terbentuknya lempeng tektonik Lempeng tipis kerak bumi mengeras Yang kemudian meringse ke dalam bumi Membuat letusan gunung berapi yang hebat Namun ahli geologi masih belum tahu kapan lempeng tektonik ini bergerak Sebagian besar bukti telah hancur Hanya beberapa butir mineral kecil yang disebut zikron Yang bertahan dari 4,4 miliar tahun yang lalu Itu memberi tahu para ilmuwan bahwa batuan seperti benua pertama sudah ada Tetapi bukti untuk lempeng tektonik awal masih kontroversial Ahli geologi pun masih bertanya-tanya bagaimana bentuk kerak lempeng tersebut Mampukah manusia memprediksi gempa bumi? Model statistik dapat membuat perkiraan tentang gempa bumi di masa depan Mirip dengan pakar cuaca yang memperingatkan akan datangnya hujan Tapi itu tidak bisa membuat kita dapat memprediksi waktu gempa berikutnya akan terjadi Bahkan percobaan terbesar gagal pada 12 tahun lalu ketika ahli geologi Memperkirakan gempa di Parkfield, California pada tahun 1994 Dan membuat instrumen untuk mendeteksi gempa lanjutan Gempa yang kemudian terjadi pada tahun 2004 Salah satu tantangan terbesar adalah bahwa ahli geologi masih tidak mengerti mengapa gempa bumi mulai dan berhenti Meski demikian ada kemajuan dalam memprediksi gempa susulan dan gempa bumi buatan manusia Seperti yang terkait dengan sumur injeksi air limbah pada kegiatan fracking Demikian informasi kali ini Hanya Allah yang mengetahui kebenaran dari segala sesuatunya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!